Ratusan pengunjung pusat perbelanjaan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, menjalani rapid test. Hasilnya 13 orang diantaranya diketahui reaktif dan harus diisolasi di Asrama Haji, Yogyakarta. 339 orang pengunjung pusat perbelanjaan yang ditutup pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti rapid test di Gor Tridadi, Pangukan, Yogyakarta. Dari rapid test hari ini diketahui ada 13 orang pengunjung yang reaktif. Sedangkan dari data rapid test selama 3 hari, total ada 52 orang pengunjung yang reaktif. Pengunjung yang reaktif selanjutnya diisolasi di Asrama Haji, Yogyakarta dan dilakukan uji swab. Ini tadi di rapid test hasilnya nanti nunggu 2-3 hari melalui websitenya PEMD Sleman. Terus perasaannya dengan mengikuti rapid test ini? Ya merasa lebih aman biar tahu hasilnya. Betapapun kita kan nanti bisa memetakan begitu. Nah pemetaan dari hasil screening ini atau hasil rapid test ini nanti untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Misalnya terhadap toko-toko ataupun supermarket yang sama, yang pola pelayanannya sama. Sementara itu dari data kubus tugas penanganan COVID-19 di era istimewa Yogyakarta, ada 29 karyawan suwalayan indogrosir yang positif COVID-19. Dari Sleman, Yogyakarta, Yadutri Joko, INews melaporkan.